Saya sering mendapatkan pasien yang mungkin di tempat lain suka ditolak untuk dikit-an ya ditolaknya dalam artian harus diet dulu bahkan untuk anak-anak yang dengan penis yang kecil suruh diterapi dulu mungkin itu jadi hambatan buat orangtua karena kalau untuk anak diet belum tentu bisa sukses kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai prof apa kabar semoga dalam keadaan baik ya Saya Sarah sebagai host di video kali ini kita akan bahas tentang hitam metode anak gemuk yaitu metode khusus dan reparasi nah kali ini yang akan menjawab pertanyaan yaitu dengan dokter Subi Halo dok apa kabar Halo semuanya moms and dad semuanya disana iya oke dok karena banyak banget nih yang masih nanya dan ragu anaknya gemuk tapi ingin di hitam makanya kali ini kita mau tanya jawab nih dok gitu langsung aja ya dok ya silahkan oke nah dok yang dimaksud dengan hitam metode khusus dan reparasi itu seperti apa sih dok iya mungkin sebelumnya saya pengen menjelaskan mungkin antar belakang dari hitam pada anak gemuk ini saya sering mendapatkan pasien yang mungkin di tempat lain suka ditolak untuk di hitam ya ditolaknya dalam artian harus diet dulu bahkan untuk anak-anak yang dengan penis yang kecil suruh diterapi dulu iya gitu ya mungkin itu jadi hambatan buat orang tua karena kalau untuk anak diet belum tentu bisa sukses kan iya betul dok kalau terapi mungkin ada tambahan biaya lagi dan mungkin itu akan memberatkan buat orang tua nah mungkin bertolak dari situ dengan banyaknya pasien yang kesulitan dengan hal seperti itu klinik muterati putra memberikan solusi spesial untuk anak-anak dengan keadaan khusus tersebut ya dan keadaan anak gemuk atau mungkin anaknya kurus tapi memiliki penis yang pendek dan kecil dan tegelam ya untuk penis yang tegelam seperti ini di klinik muterati putra memiliki metode khusus insyaallah bisa dilakukan hitam pada anak-anak dengan keadaan seperti itu oh gitu ya dok dok terus banyak juga yang nanya kenapa sih kalau anak gemuk harus pakai metode khusus gak bisa pakai smart claim gitu sebenarnya untuk anak-anak gemuk yang penis tenggelamnya tidak terlalu ekstrim masih bisa menggunakan claim claimnya claim khusus ya dan berbeda dengan claim yang guler yang biasa dipakai untuk anak-anak normal tapi untuk anak-anak dengan penis yang tenggelamnya sangat ekstrim itu kalau dipaksakan menggunakan claim claim dikhawatirkan bentuknya kurang pas sehingga diperlukan tindakan manual yang khusus dan teknik ini mungkin untuk sebagian klinik tidak dilakukan ya karena memang memiliki tingkat khusus yang lebih dibandingkan dengan keadaan penis normal saya juga pernah menemukan pasien yang anak gemuk itu saya pernah menghitung yang ketiga kali satu kedua ini tempat yang sama waktu itu tetap delek juga setelah datang ke sini kita reparasi dan alhamdulillah bentuknya bisa terlihat jadi kitten pada anak gemuk ini benar-benar tricky ya miliki tiket kesulitan yang berbeda dengan anak-anak normal makanya saya sering mendapatkan anak-anak gemuk yang dikitar di tempat lain dalam keadaan penisnya tetap masuk ke dalam dan bahkan tidak terlihat sama sekali dan ketutupan dengan kulit yang masih panjang makanya kitten gemuk dan reparasi adalah kitten yang kita miliki teknik yang sama bagaimana caranya biar dalam keadaan yang awalnya tenggelam meskipun mungkin anaknya masih memiliki lemak perut yang besar dalam keadaan biasa mungkin tetap tetap termasuk tapi ketika dia ereksi ataupun mungkin ketika anaknya sudah besar bentuknya sudah bagus oh iya dok banyak juga nih plos yang nanya kalau misalnya anaknya gemuk itu memang harus diet dulu dok? nah diet itu sebenarnya bukan buat sunat ya kalau di ketelcikutra kalau kita suruh diet kapan sunatnya ya memang ya makanya kita tanpa diet kita bisa melakukan kitten pada anak-anak dengan keadaan yang gemuk tapi diet ini merupakan sebuah kewajiban setelah disunat tetap harus diet jangan mikirkan tentang sunatnya karena kalau kita niatkan buat sunat dietnya akan kuat tapi kalau kita niatkan buat sehat insya Allah itu akan memiliki kekuatan yang lebih karena banyak orang tua yang ketika datang anaknya gemuk bu kenapa anaknya gemuk? makan wahai dok? makan apa? ini makan indomie? makan apa? makannya mie instan terus dok? loh yang beli mie instan siapa bu? nah ibunya yang beliin itu jadi kalau dikasih nangis dok berarti orang tuanya memberikan makan bukan karena apa-apa tapi karena mungkin anaknya nangis rewel pengen beliin itu junk food juga bermasalah orang tuanya aduh anaknya makan terus loh gini-gini yang beliinnya siapa bu? junk foodnya orang tuanya juga jadi dengan cara tidak langsung orang tua itu memberikan anaknya lebih dari yang seharusnya nah yang kita khawatirkan nanti adalah penyakit kedepannya kayak seperti jantung kolesterol gula itu sangat-sangat rentan buat anak-anak dengan keadaan yang beratnya lebih jadi sehingga orang tua sudah harus mulai uang dari sekarang niatkan dietnya itu untuk sehat karena kalau niatnya bagus insya Allah otomatis bentuk juga akan mengikuti seperti itu jadi tidak usah khawatir untuk dikaitkan cekutra silahkan datang langsung aja nanti kita akan memberikan penjelasan kemudian bisa langsung dikitkan insya Allah dalam keadaan normal maksudnya normal itu tidak ada gangguan seperti hipospada dan lain-lain ya nah kalau untuk anak gemuk saja insya Allah dengan keadaan penisnya yang masih seperti biasa tapi tenggelam masih bisa kita kerjakan tapi selanjutnya tetap harus lihat untuk menjaga kesehatan dan juga untuk memberikan bentuk lebih bagus lagi kalau anaknya bisa mengurangi lemak di perutnya bentuknya akan lebih sempurna oh iya dong maksudnya dong oh iya dong kalau proses hitam metodosis itu berapa lama dong? nah untuk metodosis ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan metode klaim memang lebih lama ya karena kita secara manual akan membersihkan ujung kulitnya satu demi satu mukosanya akan dihabiskan secara optimal gitu ya sehingga terbentuklah sesuai dengan yang diinginkan memang lebih lama dan ini juga tergantung dari tingkat kooperatif anaknya kalau anaknya tidak kooperatif akan makan waktu yang lebih lama tapi kalau anaknya santuy kayak dipantuy enak tidak ngobrol gitu ya itu insya Allah bisa lebih cepat itu sekitar 20-30 menit ya memang lebih lama tapi kalau anaknya memang sangat kooperatif beneran bisa lebih cepat ya dan juga tergantung dari diameter atau besar penis anaknya kalau anaknya diameternya agak gede memang untuk lakukan penjahitan mungkin akan lebih lama kalau lebih banyak tapi kalau anaknya mungkin penisnya kecil itu bisa lebih cepat oh iya terus kalau penyembuhannya kira-kira berapa lama dong? kalau untuk metode khusus? memang masing-masing anak memiliki tingkat penyembuhan yang berbeda-beda ya khusus untuk anak gemuk dikarenakan dia penisnya yang tenggelam itu memang suka lebih lama dibandingkan dengan anak-anak yang penis normal gitu ya tapi sudah saya khawatir kalau ada muncul basa, muncul geta seperti dana itu hanyalah proses penyembuhan pada anaknya ya bisa ada yang sembuh, sembuh, ada yang sembuh, makan ada yang sembuh, tergantung dari anaknya masing-masing makin besar anak makin gede penis mungkin anaknya juga makin gemuk, tenggelamnya juga makin hebat bisa lebih lama dibandingkan dengan penis-penis yang tidak terlalu hebat tegelam oh iya dok dok, kalau perawatan metode khusus itu seperti apa sih dok? nah, metode khusus ini kita menggunakan metode kauter ya metode kauter itu hanyalah alat potong atau cara potongnya yang menggunakan kauter sedangkan tekniknya bagaimana caranya biar penis itu ngol itu mungkin agak susah untuk pegukan nah itu mungkin butuh butuh kesabaran juga bagaimana caranya biar bisa penisnya terbentuk walaupun nanti dalam keadaan sehari-hari anaknya tetap gemuk ya tapi ketika dia ereksi atau mungkin ketika dia sudah besar dan penis sudah dewasa sudah terbentuk dengan baik nah, perawatannya mungkin hampir sama dengan metode jadi konvensional atau metode kauter lainnya ya yang tidak boleh kena air dulu sekitar semingguan ya kemudian aktifitas tidak boleh berlebihan sekitar 3 harian selanjutnya kalau sudah kering mukanya anak-anak sudah bisa beraktifitas seperti biasa oh iya dok, kalau misalnya pakai metode khusus ini setelah kita nggak ada pantangan makanan nggak dong? nah mungkin banyak orang tahu yang menanyakan ya kira-kira dong pantangan makanan ini boleh makan ini atau nggak? secara umum silahkan apapun makanannya silahkan yang penting tidak ada alergi buat anak ya khusus buat anak gemuk ya mungkin bukan pantangan yang namanya ya menjaga makan ya betul gimana caranya biar dia bisa lebih sehat gitu mendapatkan berat badan yang lebih ideal oh iya dok, tadi kan di KMC tuh nerima reparasi ya dok ya biasanya seperti apa sih dok yang harus direparasi itu? seperti mungkin yang saya bahas sebelumnya anak gemuk ini tricky ya khusus metodenya seperti saya sampaikan sebelumnya mungkin ada pasien yang sudah digita di tempat lain dipaksakan kita anak gemuk sedangkan metodenya kurang pas sehingga bentuknya masih menggelambir bahkan ada yang tutup bahkan ada yang bentuknya aneh seperti bunga kol segala macam mau tidak rapi nah di klinik kita menerima reparasi untuk hal seperti itu tidak hanya untuk anak gemuk tapi juga untuk anak yang normal tapi dikitannya mungkin kurang pas panjangnya mungkin kurang pas kita bisa juga menerima reparasi untuk hal seperti itu itu metodenya hampir mirip dengan anak-anak tumbuh untuk pros semua mungkin yang pernah nikitan anaknya dan mungkin kurang puas dengan bentuknya bisa langsung ke KMC makasih ya dok buat informasinya semoga bermanfaat ya buat pros semua buat pros yang mau daftar bisa langsung klik link di bawah ini atau nomor call center kami ya sampai jumpa di video selanjutnya ya moms dadah